Pasca event Final Crisis, Hard Jordan dan Barry Allen mengunjungi makam Bruce Wayne, merenunginya dan beberapa kematian dari pahlawan yang lainnya seperti Martian Manhunter dan Aquaman. Di saat mereka meninggalkan kuburan, Flash mengungkapkan kepada Green Lantern Hard Jordan, bahwa rekan-rekan mereka yang telah meninggal akan dikembalikan kepada mereka. Dia secara khusus mengutip perkataan Batman, jika ada pelarian kau bisa bertaruh Batman sudah merencanakannya. Nah, setelah kepergian mereka, Black Hand mendekati kuburan Bruce Wayne yang kemudian mengeluarkan tengkoraknya si Batman sambil membaca ramalan Black As Nights. Saat mengucapkan sumpah tersebut, cincin Black Hand yang dipakainya itu adalah Black Lantern Ring mulai bersinar dan berputar-putar, dan ada cahaya yang bersinar di mata tengkorak Batman yang dipegangnya itu. Scar, si Guardian yang melihat itu tersenyum bahagia. Di detik itu juga, Black As Nights sudah dimulai. Selanjutnya, cerita akan terungkap pada video ini. Inilah ulasan video komik cerita Black As Nights isu masalah yang pertama. Semoga kalian menyukai cerita ini. Jadi, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe ya, ditekanlah tombol subscribe di channel tercinta kita ini, DC Indonesia. Agar kamu semakin rajin bikin konten yang seperti ini. Terima kasih juga nih kepada teman-teman yang sudah menjadi subscriber di channel ini. Kita berada di buku komik cerita Black As Nights bagian yang pertama, rilis pada tanggal 15 Juli tahun 2009 dengan judul Black As Nights, yang berjumlah 44 halaman, ditulis oleh Geoff Jones dan digambar oleh Ivan Reis. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go! Di sektor 2814, yaitu Bumi, tepatnya di Gotham City. Setelah kepergiannya Hal Jordan dan The Flash, Black Hand menggenggam tongkora Bruce Wayne berbicara dengannya dan bersikeras bahwa itu akan memainkan peran penting dalam peristiwa yang akan datang. Dia berkata, Aku mendengarmu di luar sana, di ruang angkasa yang jauh. Aku mendengar anakmu berdengung seperti lalat. Kau lapar. Di sektor 666, Black Lantern Central Power Battery, baterai daya pusat lenterah hitam mengeluarkan sejumlah besar cincin ke langit. Narasi Black Hand mengomentari tentang Black As Night di hadapan kepala tongkorak Batman. Di saat itu juga, cincin Black Lantern berterbangan seperti suara lalat. Pertanda kematian akan dibangkitkan kembali, mencari tubuh daging yang mati. Sambil mengagumi tongkorak Bruce, Black Hand kemudian menyebutkan bahwa Batman terhubung dengan semuanya. Di Coast City, orang-orang menyambut kedatangan Green Lantern Hard Jordan dan anggota Green Lantern Corps dengan bersuka cita. Karena pada hari ini, para Lanterns berparade di Coast City. Pada peringatan hari Superman dibunuh oleh Doomsday yang terjadi pada serial Superman volume kedua bagian yang ke-75. Yang sejak saat itu menjadi hari libur nasional untuk mengenang pahlawan yang telah gugur. Sejak kembalinya si Superman, hari itu telah menjadi hari untuk menghormati makhluk super yang memberikan seluruh hidup mereka untuk melindungi dunia. Mereka juga mengenang jutaan orang yang tewas saat mongol dan sebok Superman membakar Coast City beberapa tahun yang lalu. Inilah Green Lantern Corps, di mana Hal Jordan sebagai pemimpin mereka didampingi oleh beberapa Lanterns. Yaitu sebagai sayapnya adalah seorang angkatan darat Amerika Serikat dan penembak jitu dari corps yang bernama John Stewart. Guy Gardner, seorang mantan gelandangan dan orang yang paling besar mulut di corps ini. Dan juga dia adalah seorang seniman yang berhati nurani di corps, yaitu si Kyle Reiner. Si Hal Jordan juga mengingatkan tentang kematian ayahnya yang bernama Martin Jordan dan pendahulunya yaitu si Abin Sur. Yang menjadi Green Lantern untuk melindungi sektor 2814 bumi, yang kemudian menjadikan kota Coast City untuk menghindar dari ketakutan. Kematian istri John Stewart, Katma Thuy, di tangan Star Shapiro dan keterlibatannya yang tidak disengaja dalam penghancuran Shan Z. Kematian pacar Kylie Reiner, yang bernama Alex David, pacarnya itu ternyata mati dengan cara terlipat di dalam kulkas. Seperti yang terjadi pada Green Lantern Vol. 3 bagian yang ke-54. Kemudian kematian Jade, yang terjadi pada Infinite Crisis Run Tonagar World Special. Ya, si Jade inilah wanita satu-satunya yang sangat dia cintai. Wanita itu, ya benar, anaknya dari Alan Scott. Saat anaknya itu menggunakan cincinnya, dia mati di luar angkasa yang sedang menyelamatkan lusinan sektor. Hal Jordan juga mengingat nih tentang kematian pacar Guy Gardner yang bernama Ace. Meskipun dia kemudian dihidupkan kembali yang berada di Birds of Prey, bisu masalah yang ke-104 sampai ke-108. Dan mereka sekarang ya bisa berkembali berkencan. John Stewart, Har Jordan, Guy Gardner, dan Kylie Reiner sekarang telah berdiri di hadapan masyarakat Coast City. Dengan semua yang mereka miliki, kenangan pada masa lalunya. Ya, akhirnya acara peringatan ini pun sudah berakhir di kota itu. Para Lantern pun kembali ke tempat mereka masing-masing. Di seluruh dunia, pahlawan dan penjahat bersama-sama memberikan penghormatan kepada mereka yang sudah pergi mendahului. Seperti yang terjadi di Small File, Superman dan Superboy-nya Connor Kent dalam identitas sipil, mereka bersama dengan Martha Kent berduka atas kematian Jonathan Kent baru-baru ini. Sebenarnya, si Superboy Connor Kent segan ada di tempat ini bersama mereka. Si Martha pun kemudian menasihati Superboy Connor Kent bahwa mereka berdua para kedua lelaki super berharap berdiri tegak di depan batu nisan ayah Clark Kent. Di Pittsburgh, Profesor Stain bersama Jason Rarch dan Jehenna berada di kuburan Firestorm asli yaitu si Ronnie Raymond yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Jehenna merasa ada yang aneh di tempat itu, memberitahu si Jason bahwa meskipun saat ini sedang cuaca hujan, level keasaman di dekat mereka perlu dipertanyakan melihat rumput dan pohon menjadi layu. Kemudian berpindah ke Titans Tower. Teen Titans melihat memorial mereka untuk rekan-rekan mereka yang telah gugur seperti Marvin White dan Terra. Kid Flash berbicara dengan Wonder Girl, Cassandra Sansmark, tentang kematiannya baru-baru ini dan kebangkitannya yang terjadi pada Final Crisis Legion of Three Worlds bagian yang ketiga. Sedangkan di Avernus, sebuah lokasi tersembunyi yang ada di Central City, Komplotan penjahat The Rocks mengunjungi kuburan rahasia mereka dan menghormati Kapten Bumerang dan Mirror Master yang telah tiada. Sedangkan di Chicago, anggota lama Justice League Internasional mengunjungi makam Blue Beetle alias Ted Kortz. Saat mereka berkunjung ke kuburannya Blue Beetle, Buster Goal hanya terdiam saja ketika yang lainnya memintanya untuk mengucapkan sepatah dua kata dan bunga yang mereka taruh di sana menjadi layu. Sedangkan di Valhalla Sematury, pahlawan Justice Society of America menghormati Jade. Terlihat ada Alan Scott yang berdiri di depan patung anaknya itu. Ya, selain itu juga ada patung-patung yang lainnya untuk mereka kunjungi, yaitu patung Dr. Midnight, Sandman-nya Wesley Dolce, Mr. Terrific, Dr. Fetch, Atom-nya Albert Pratt, Commander Steel alias Henry Hayward, Phantom Lady, Black Condor, Crimson Avenger, dan Human Bomb yang berada di Infinite Crisis bagian yang pertama. Si Atom Smasher terlibat percakapan dengan Damage, Grant Emerson, mengungkapkan bahwa dia tidak akan menghadapkan wajahnya di depan patung ayahnya sendiri, yaitu si Albert Pratt, mengingat kenangannya bersama Freedom Factor. Beralih ke Merchuswar, di sana kita melihat Mera dan Aqualade menghadap ke makam kuburan Aquaman Artuguri. Mereka berdiskusi tentang kuburan Aquaman yang menurut si Aqualade harus dimakamkan di Atlantis dan bukannya di daratan. Si Merah pun menjelaskan bahwasannya lebih baik kuburan si Arthur Curie dikubur di daratan saja. Nah, sementara si Alfred Pennyworth mengunjungi makam Batman di Gotham City, ketika sampai di pemakaman, Wah, si Alfred menjadi terkejut karena dia menemukan kuburan Bruce Wayne yang ternodai dan mengetahui bahwa pengkorak Bruce telah menghilang. Nah, setelah para adik peringatan di Coast City, para Green Lantern Cops pun kembali bubar. Hal Jordan kemudian bertemu dengan Flash Barry Allen di Hall of Justice, dan mereka memeriksa kamar mayat Justice League yang ada di sana. Dimana telah disiapkan untuk kasus-kasus khusus. Jika identitas mereka tetap rahasia, ya, mereka akan dikirimkan kembali ke rumah mereka. Dan sebagian besar, ruangan mayat itu ternyata terdiri dari para super villains. Mereka menjaga tubuh itu tetap terlindungi, ya, sejak Netswing mengungkap konspirasi pengambilan mayat manusia super yang terjadi pada serial Netswing bagian yang ke-140 sampai ke-146. Semua itu terjadi selama Barry Allen menghilang dan terjebak di dalam Speed Force. Satu-satunya yang belum ditemukan adalah Rocks yang sudah mati, yang memiliki kuburan pribadi yang belum ditemukan oleh Wally West dan Jay Garrick. Tapi, si The Flash Barry Allen berjanji akan menemukannya. Si Barry Allen penasaran, siapa lagi nih yang tewas saat dia terjebak di Speed Force? Hal Jordan pun kemudian menunjukkan kepadanya sejumlah besar korban heroik melalui tampilan dengan menggunakan cincinnya. Begitu Hal Jordan melihatkannya, The Flash menjadi terkejut. Di antara semua pahlawan, dia melihat Ronnie Raymond alias Firestorm ada di antara mereka yang sudah mati. Tetapi, dia menjadi sangat berwaspada dengan kematian Robb Dipsney alias si Ellen Gentleman dan istrinya Sue Dipsney. Hal Jordan pun tidak tahu nih harus bagaimana dia memulai dari mana cerita tentang kematian para semua pahlawan tersebut. Beralih ke tempat lain, yaitu di Santa Rose Museum Stone Shed. Hawkman menerima panggilan dari Atom Raymond Palmer yang memintanya untuk bertatap muka dengannya karena ada sesuatu yang akan dibahasnya. Hawkman pun tidak mau, yang kemudian dia pun membanting telepon itu ke dinding terdekat. Si Hulkgirl pun menghampirinya, yang kemudian si Hulkman berbincang dengan Hulkgirl memperdebatkan tentang takdir mereka. Apakah mereka ditakdirkan untuk jatuh cinta dan bersama satu sama lain sesuai dengan sejarah reinkarnasi mereka bersama. Hawkman juga marah nih karena istri Atom, Jane Loring, dihormati sebagai anggota komunitas yang jatuh meskipun dia terungkap sebagai pembunuh berantai selama event krisis Aiden TT. Kembali kita melihat Hal Jordan dan The Flash. Hal Jordan menceritakan tentang Felix Fawkes yang menghancurkan Alien Gentile Man. Si Barry Allen pun kemudian mengungkapkan bahwa si Ares pernah bersama Sue, istrinya si Alien Gentile Man, minum kopi bersama. Flash kemudian bertanya mengenai Carol Ferris, kekasihnya si Hal Jordan. Hal Jordan menjelaskan bahwa si Carol menjalankan penerbangannya, yaitu Ferris Aircraft. Mengingatnya dengan tampilan Carol yang menjadi anggota Star Sapphire Corp. Tiba-tiba nih mereka menerima telepon dari Alfred tentang penodaan makam Bruce Wayne. Kita berpindah ke luar galaksi, tepatnya di Space Sector OL. Guardian of the Universe sangat prihatin nih atas War of Lads, perang cahaya yang sedang berkecamuk saat ini. Yaitu pada serial Green Lantern Vol. Me keempat bagian yang ke-25. Dan mereka mempercayai bahwa mereka dalam beberapa hal telah gagal di dalam pernyataan misi mereka. Merasakan Black Lantern Ring terbang melintasi alam semesta. Semua yang ada di sana menyadari bahwa Gentet benar. Dan bahwa mereka telah mempersiapkan malam tergelap Blackest Nights. Kemudian berusaha meminta bantuan agar memanggil semua Green Lantern Corps. Namun sebelum mereka dapat membuat panggilan darurat, Scare Guardian muncul dan membunuh mereka secara brutal. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, dia memakan hati mereka. Cincin Black Lantern yang berterbangan melintasi semesta. Akhirnya menemukan More Road di sektor Travel Six. Dialah penjaga ruang bawah tanah Green Lanterns. Dan cincin-cincin itu ternyata berhasil melewati perlindungannya. Agar kemudian dapat mengambil mayat para Lanterns yang telah mati. Cincin-cincin hitam itu mulai memasuki ke dalam tubuh dari seluruh para Lanterns. Dan kemudian menelusuri menyebar luas ke seluruh alam semesta. Cincin-cincin itu berteriak minta daging. Scare menjelaskan bahwa mereka perlu memakan hati yang penuh, Tidak seperti para Guardian. Penuh emosi dari semua warna lain di Emotional Spectrum. Dan pasukan zombie yang dibangkitkan bangkit dari kematian. Dari ruang bawah tanah Green Lanterns, Para Green Lantern Corps dihadapkan ada banyaknya makhluk yang bangkit dengan tampilan yang menyeramkan. Mereka adalah mayat-mayat hidup yang dikenal sebagai Black Lantern Corps. Di kota Gotham, Haldor dan Danbury tiba di pemakaman Bruce Wayne, Memastikan bahwa kuburan teman mereka yang disampaikan Alfred itu ternyata benar rusak adanya. Ketika mereka mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi, Tiba-tiba mereka dihadang oleh mayat hidup pahartian Manhunter yang sekarang menjadi Black Lantern, Dan memberi tahu mereka bahwa mereka berdua harus mati. Kembali ke Santa Rose, Hawkman dan Hargle masih saja berdebat, Dan di saat mereka mencapai titik punca emosi, Hargle akhirnya akan mengakui perasaannya yang sebenarnya, Namun sayang sekali, Mereka berdua disergap, Di saat itu Hargle akan menyatakan cintanya kepada Hawkman, Dan tiba-tiba Dwarf, Dia ditusuk dari belakang, Dan dibunuh secara brutal oleh dua Black Lanterns, The Elegent Man dan Sue Dipsney. Dengan keadaan yang sekarat, Karena luka tombak yang ada di dada, Hargle tidak bisa memberitahu Hawkman, Bahwa dia sangat mencintainya, Karena akan kematian Hawkman yang juga dipukul hingga babak belur, Dengan tongkatnya sendiri oleh si Rob Dipsney, Alias The Elegent Man. Hawkman bersumpah untuk membunuh penyerangnya yang aneh itu, Pertarungan pun terjadi, Hawkman berusaha untuk mengalahkan makhluk elastis itu, Namun si Hawkman pun kalah, Dia terkapar di lantai, Dan melihat Hawk Girl yang akhirnya dengan sepotong kata-kata, Menyatakan cinta terakhirnya kepada Hawkman. Hawkman menjurit, Namun usahanya tersebut untuk bangkit dan kembali melawan kedua zombie yang menyerangnya, Ternyata jantungnya yang berdetak, Kemudian dicabut paksa oleh pria berukuran panjang, The Elegent Man. Sue Dipsney yang menjadi zombie Black Runtorn mengambil jantung Hawk Girl, Cincin mereka kemudian menyerap hati itu, Memberikan kedua cincin 0,01% untuk hati Hawkman, 0,02% untuk hati Hawk Girl. Di saat itu juga, Black Hand muncul, Dan memberitahu kedua mayat Hawkman dan Hawk Girl, Dengan masing-masing cincin Black Runtorn, Menyebutkan mereka untuk bangkit. Dan cerita pun bersambung. Ya untuk selanjutnya, Dimana Merah akan berhadapan dengan zombie Aquaman yang dibangkitkan dengan cincin Black Lantern. Selain Aquaman, Beberapa dari pahlawan yang mati sebelumnya dibangkitkan kembali oleh Black Lantern Rings. Flash dan Haldor dan dihadapkan dengan mayat hidup Hawkman, Hawk Girl, Elegent Man, Dan Sue Dipsney. Nah, bagaimana cerita ini selanjutnya? Silahkan kalian ikuti tautannya yang telah kami sediakan di dalam deskripsi video ini. Tulis komentar teman-teman mengenai cerita video komik ini ya. Dan akhirnya, Jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu. Tetaplah berpikir positif. Dan salam DC Indonesia. Karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax